Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saat ini saya berada di Musjola Nurul Huda Kampung Antasan Kecil Timur Banjarmasin Utara Di sini admin akan melaporkan Pelaksanaan ibadah kurban Di musjola ini Pada tahun ini Yaitu tahun 1444 Hijriah Atau tahun 2023 Masehi Nah untuk tahun ini Musjola Nurul Huda akan Memotong 4 ekor sapi Dari warga Dan 1 sapi ini khusus untuk Ibadah Al-Qiqah Dan 3 sapinya adalah Untuk ibadah kurban Nah kita lihat sebelum dilakukan penyembelian Sapi-sapi ini oleh panitia Dibersihkan dulu dengan Dimandikan ya Jadi ini ada petugas atau dari panitia Di musjola ini yang Membersihkan sapinya Dan menjadi tontonan daripada Anak-anak ya Nah ini ada proses merobohkan sapi Pertama ya Jadi secara Kotong royong dilakukan Untuk merobohkan sapi secara Tradisional ya Karena belum ada tenaga ahli Disini yang dilatih untuk Merobohkan sapi secara Apa Secara teori yang diberikan oleh Departemen Pertanian Atau dinas pertanian Jadi ini secara Alami Secara manual saja Oke Sapi yang pertama Sudah dirobohkan Ini sapi kedua ini Musul sapi yang kedua Nanti setelah 4 sapi roboh Nanti akan dilakukan penyembelian Oleh jagal yang sudah ahli Yang dimana Sekali dorong Atau sekali tarik Maka sudah putus Tiga saluran utama Daripada Hewan tersebut Oke Ini kita saksikan Panitia yang sudah ditunjuk Untuk merobohkan sapi Ini sengaja kami hitamkan Karena ada Bekas darah ya Yang berjajaran Nah ini adalah proses Penyembelihan oleh Jagal atau Ustadz Aspianur Dari Mohon maaf Nah ini adalah proses Pemotongan atau Pembagian daging yang sudah Dipotong Untuk dipotong kecil-kecil Nanti untuk dibungkus dan ditimbang Sesuai dengan timbangan yang disepakati Yaitu Tiga on Untuk satu bungkus Ini para pekorban disini Akan mendapatkan Sepuluh kupon ya Yang biasa Kemudian Satu kupon besar Yang berisi Satu kilogram daging khas Dan Sepertujuh hati Dan jantung juga Juga dari paru-parunya Nah ini adalah proses Pemotongan tulang ya Dipotong kecil-kecil Dan nanti akan juga Dibagi-bagikan juga Ini proses Penimbangan Dan pembungkusan Nah nanti setelah dibungkus Nanti akan dibagikan pada Bakda Juhur ya Oke terima kasih Itulah tadi Laporan saya Mengenai Pelaksanaan Ibadah korban Di Musalah Nurul Huda Semoga ada manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih